Hai teman-teman sekalian monster Hunter now Oke jadi tanggal 12 kemarin sudah resmi eh rajang maknamalo dan agnosom mendarat ke monster Hunter seperti yang kalian lihat di layar ini eh jujur aku udah ngelawan rajang udah ngelawan makna malu-makna malu lagi berserakan cuy dimana-mana kemana-mana aja itu ketemu aja terus setiap hari jadi karena emang kemarin kan sesuai di video yang aku buat hari kapan gitu bahwa spawn ratenya itu meningkat gitu dan dia lumayan rame dan ada questnya akan yang lagi jalankan quest eventnya lah gitu sampai tanggal berapa aku lupa sampai 22 kalau nggak salah terus katanya ada small chance bahwa rajang bisa ditemuin ternyata kalau dari pengalamanku sendiri orang yang main monster Hunter itu cuma di sekitaran rumah doang enggak jalan-jalan gimana-gimana masih gampang nemuin rajang nggak tahu gimana pendapat kalian tuh di tempat kalian tuh bisa ditemuin atau enggak terus kebetulannya aku rekaman hari Minggu by the way ini tanggal 15 September pagi-pagi aku olahraga nih sama istri jalan santai kan 5 kilo atau lebih lumayan tuh aku canvassing lah gitu ya sepanjang jalan nemu rajang ada aja makna malu pasti dapat apalagi agnosom juga jadi kesempatan kayaknya buat kalian yang lagi-lagi rajin farmingnya kejar sedapet-dapetnya karena nanti pasti berguna sih item-itemnya ya mungkin juga buat apa ya alternatif elemental kalian buat set HBG kalian atau mungkin nanti nextnya itu bakal ada elder dragon yang butuh senjata blast atau Thunder teman-teman nah jadi hari ini aku bakal nunjukin ke kalian eh hasil paintball ku untuk rajang dan makna malu aku baru nyoba dikit-dikit aja ngelawan mereka Oke lah gitu ya dapetnya dan aku simpen simpen nih kemarin nyimpen sampai enam apa tujuh monster hilang di paintball di durasinya gara-gara terlalu disimpen dari kapan nah kita ini tadi kebetulan baru buka juga langsung nemu rajang di halaman rumah sendiri gokil juga nih monyet ada dimana-mana dia karena ini rajang aku aku pakai set aku udah bikin set yang S by the way ini mikrofonnya mudah-mudahan enggak ini ya enggak pecah ya Nah tuh dia aku pakai SNS aja ngelawan rajang si monster yang lincah hmm hmm hmm. Nice kecah uh-huh 983 finishing nya hmm benar anyway itu kita malesnya itu tangannya kenceng apa keras lho bisa mantul senyata kita oh tuh mantul damage nya cuma 9 pecah nice tanduk kiri kanan pecah mantulnya susah nah tuh nice padahal ini masih bintang 5 aku ada rajang bintang 6 bocor suaranya nah itu dia maknama lo gokil hellfire nya itu kemana-mana loh dia nah ini baru enak kan gini nih microphone nya nih rajang aku sampai saat ini masih belum ada kesulitan lah sebelumnya aku coba ngelawan pake gun lens oke tapi aku belum pengalaman ngelawan yang bintang 8 karena HR ku masih 69 juga anyway kita ada makna malu juga nih disini ada rajang nah kita puter-puterin ya pertama kita makna malu yang ini dulu lah karena aku masukin ke monster tracker nih ngumpulin armor sama senjatanya blast soalnya cuy dia lemah sama air aku punya great sword kalau gak salah yang air nih set nya juga aku udah benerin aku tinggin elementalnya aku gak terlalu dapetin fokus yang penting cocok aja dulu next time kayaknya aku bikin video atau disambilin tentang daging kali ya masak daging soalnya aku udah lumayan ada banyak setok daging nih ih kena astaga mau TCS nah ini susah nih meletus nih meletus nih putuskan tangannya buh buh uh 3000 matus ekor putus boy hmm malah kombo freedom unite oh kos mati 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 putus aduh aduh gawat itu bahaya itu dah tapi gini gini makna malu ini tuh walaupun dia kayak lambat lambat naik 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 sekali jeger area nya kita agak gak kerasa tuh temen temen sekalian kalian ngerasain hal yang sama gak aku gak tau kalau di senjata yang gampang bergerak aku baru coba ngelawan dia ini pakai grace sword air sama gun land sebelumnya kalau gun land yaudahlah segala galanya aku tabrak tuh gak takut tapi aku lagi lagi pengen fokusin tuh ngelawannya ini dibanyakin elemental ini dari paintball nya ini paintball nya kucing bintang 4 oke lah salah-salah dikit masih oke lah hmm 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 tup gak ngelawan yaudahlah ya kalau bintang 4 numpang lewat aja tuh sleigh monster with effective element sekarang aku udah lumayan nih elemen api sama es aku ngambilnya di sword and shield elemen air aku ada bow sama great sword tapi baru great sword nya yang aku pede pake bow nya itu masih full focus elemental nya masih belum pas terus juga kalau misalnya elemen petir aku ngambil SNS tuh SNS aku lumayan banyak ternyata terus kalau elemen segala galanya aku pake gun lens oke berikutnya rajang lagi kita balik lagi kita pake senjata ini kita aku ada ada great sword sih tapi gak berani aku ngelawanya pake great sword gak bisa ngindar aku masih kurang pas eh kita makan daging aja kali ya rare steak nih tuh for one minute you will begin all hunt with full special gates aku belum dapetin nih dagingnya tuh yang masak total let's go kita mulai ngelawan rajang aduh telat full damage uh 700 awas aduh mati aduh ada gerakan gitu mati lagi aku kelar aduh kena dua kali bapak untung ada defense blessing satu oke pukul ekornya yes nice slay rajang tuh 2 per 2 slay large monster 4 per 5 lagi bisa farming HR nih aku yakin abis ini aku naik ke 70 sih dikit lagi nih tuh udah 4 per 90 per 5 ribu nah tuh penuh lagi kita heal dulu rajang yang terakhir gak apa-apalah rajang bintang 6 hari ini video kita full battle nih aku udah nyimpan-nyimpan rajang dari kemarin makna malo let's go paintball terakhir nih sisa 16 jam dari tanggal 14 kemarin aku nandainnya let's go let's go let's go suaranya sih lagi aja elementalnya cocok soalnya bagus nah tuh bintang 6 kita lihat sesulit apa rajang di bintang 6 gak pecah kepalanya gak pecah kepalanya eh ada aura gitu aja oke hmm shield bus hmm barengin kita lompat gokil gerakannya tung 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 eh kepalanya tangannya kena terus hmm 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 ayo putih lagi untung bro dikasih laser aku bisa ulti hmm aduh aduh eh terakhir keluar laser jadi ulti pas-pasan soalnya gates nya untung kita memulai dengan rare stack dulu tadi dapet ulti penuh pukul berapa kali cuma tadi eh si perfect rush nya gak bisa masuk full tapi oke lah masih selamat gitu rajang tail dapet oke nah tuh misi-misi kita sudah banyak yang selesai nih story ku masih ada di chapter 4 great fish tinggal yang gathering-gathering nya doang ini 10 kali nanti ajalah eh kalau misi event aku tinggal ini 2 per 3 masih 7 per 8 jadi dikit lagi kelar hmm yang daily lain-lainnya ini masih jalan nih heavy bow gun training quest masih belum jujur aja aku bab mainnya heavy bow gun terakhir tuh daging ya daging ini karena rekaman udah 10 menit jadi terakhir aku cobain ini kali ya masak daging kali ya 2 daging kali ya kita coba ya buat nge-review nih jadi soalnya gini efeknya tuh kalau yang rare stack sejauh ini selama 1 menit bar ulti kita tuh langsung penuh gitu dan kalau gak salah kalau dipaduin sama skillnya rajang jadi selama itu penuh kita tuh bisa dapet tambahan pukulan kita itu naik 10% minimal kalau gak salah let's go ya jadi lumayan update kali ini tuh berfungsi coba ya ya masih rare rare stack masih dikit lagi well done dia katanya let go tuh katanya tadi aku let go malah gak much setengah dia coba agak telat ya nah tuh yeay so tasty well done steak lagi 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 kalau gitu aku habisin aja lah ini masih 11 menit rekamannya ngabisin daging kita masak masak pokoknya nah kalau dia udah munculin let go nya itu tadi stop nya itu tadi suruh lepasin pencetannya tahan dulu begitu berubah warna langsung lepas kalau aku tadinya tuh sebelumnya tuh ada bikin 2 tuh sama yang tadi cobain pertama ternyata itu tuh gini begitu dia dia suruh let go pas kita let go jadinya rare stack cuy agak rancu emang tapi mungkin aku yang kurang ngerti kali ya nah nih tuh dapet nice telat-telat dikit okelah 98 skornya cuy hampir matang kalian gimana pernah gak kalian dapet skor yang mantep nih lagi tinggal 2 daging lagi aku gak tau ini bisa basi atau apa ya atau kalau ternyata ada durasinya cuma 24 jam doang habis itu dagingnya jadi busuk gitu kan sayang sekali ya nih 80 kayaknya nih aku yakin ini 80an sih benar 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 terakhir nih ya aku akan coba mendekati 100 aku coba tahan setengah detik setelah dia berubah warna terbanyak let's go matang 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 nih aduh 90an sih kayaknya atau 88 sih oh 90 susah 100 aku gosong coy nah inilah kira-kira well done steak coba kita pencet ya nih well done steak ini for 5 minutes selama 5 menit kita akan mulai hunting kita dengan full oh efeknya sama ternyata oke aku baru tau nih karena ini aku baru pertama kali nyoba cuy jadi ternyata selama di waktu tertentu efeknya tetap sama bedanya tuh durasi-durasi doang gitu lah kira-kira oke teman-teman seru juga ya update-update baru ini di ulang tahun pertama ini kita masih ada banyak lagi event-event berikutnya nanti ini aku yakin dan seperti biasa di apa ya kelakuannya tim M Hano sekarang kalau ada update monster pasti selalu skill elemental dan lain-lainnya itu sekarang udah mulai pakai mainnya di buff-dibuffkan hellfire-hellfire itu pasti dipersiapkan buat apa yang nanti akan menjadi meta barunya bakal kepake di event-event setelahnya gitu kayak kemarin kan ada water monster berarti kalian harus siap-siap ngelawan teostra gitu-gitu waktu itu juga zinogre kalian siap-siap ngelawan kushala daora gitu-gitu ya menarik sekali teman-teman sekalian thank you yang sudah menonton sampai jumpa di petualangan monster ranternow kita yang berikutnya coba ceritain kalian gimana pengalaman ngelawan rajang pertama kali disini gimana susahnya ngelawan rajang bintang 8 karena aku masih belum ketemu nih rajang bintang 8 kayaknya masih belum mungkin juga hair 100 kayaknya baru dapat gimana kalian yang udah nyoba daging sudah gosong berapa daging sampai jumpa teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati